Intro Jadi saya expose Bukan kita pamer, bukan Tapi saya akan bantu kasih sharing ke teman Peternak, ini loh kalau milik indukan yang jantan ini yang kelasnya seperti ini Yang notabene dalam tanda kutip kekinian lah Kita kan peternak harus ngikutin perkembangan zaman Harus ngikutin maunya pasar Supaya hasilnya itu bisa terserap di pasar Sesuai permintaan Trend-trendnya kemana Kita harus ngikutin trend Nah Dari situ memang Tidak gampang Tidak Semudah membalikkan telapak tangan Kali ini saya mau sedikit membagi sharing Atas pertanyaan Banyak yang tanya sebelumnya Sebenarnya Cuman Pertanyaan ini Menjurus ke pribadi Menjurus ke pribadi Kita sukses Kita sukses Bagi saya Saya sudah sukses Bagi saya Karena Ya sampai dengan detik ini Saya menikmati hasil Bisa breeding saya Saya bisa breeding saya Saya bisa Menjodohin dari yang baru juga Saya bisa Menjual Dan akhir-akhir ini Di tahun 2021 ini Program saya juga sedikit demi sedikit Jalan dan Kalau boleh dibilang Progres Berhasilnya baik Yaitu saya ke Palembang Kita ada supervisi kesana Kelampung Terus sebelumnya saya ke Madura Dan ini saya ada di Surabaya Juga kemarin dari Madura Di dua tempat Jadi Saya akan berbagi saja Berbagi pengalaman Supaya Teman-teman breeding Yang Mau belajar breeding Sudah breeding Lama Atau sudah berhasil Kita sama-sama sharing Supaya Kedepan Ada progres peningkatan Ada Arah Yang lebih baik Yang akan kita tembuh Seperti itu Jadi Saya akan cerita Awal saya breeding Saya main burung dulu Itu kurang lebih Dari tahun Dua ribuan Dua ribuan Setelah saya dikebumen Kalau saya asli Orang Juwana Pati Jawa Tengah Tapi di 94 Saya merantau Ke Jakarta Saya kerja Sama kuliah Di sana Sampai tahun Dua ribuan Setelah itu Saya dikebumen Di kebumen Saya juga masih kerja Kurang lebih Lima tahunan lah Setelah itu Baru saya Di tahun Dua ribuan Saya mulai Start Jadi pelomba Burung dulu Kita lomba Awal-awal Saya main Cendet Lama Cukup lama Main cendet Cukup banyak Cendet saya Setelah cendet Mungkin kurang lebih Tiga tahun Empat tahun Setelah kita Pernah Di juara Nasional Ya biarkun Tidak juara Satu Dulu Dijuara dua Kalau enggak Salah Di Kapolri Itu ada Apa namanya Pas Pernikahan saya Itu saya dikasih hadiah Saya juara dua Di Kapolri Semarang Terus Pernah Juara tiga Empat Di Biala Raja Pernah Cendetnya Nah Saya agak sedikit Bosenan gitu Jadi setelah Saya ngerasa Kita di Top Akhirnya saya berusaha Mencari yang lain Mainan lain lah Burung yang lain gitu Terus saya Saya main Kalau enggak salah Main kacer pernah Cuman enggak lama Terus main Tredean Pernah Pernah jadi Tending tropik Kalau sekarang kita ngomong Itu Tredean saya Yang namanya Paradise Dulu Sempat dibeli Mahal Mahal menurut saya Di masanya Karena di masanya Hampir 50 juta Dibeli Sama pemain Gede Jakarta Yang terkenal Diteredekan juga Terus Tredean Ada satu Dua Ada yang diambil Teman Surabaya juga Itu juga Nasional juga Juaranya Ada dua Saya ngorbitkan Terus setelah itu Saya pindah ke Anis Merah Di Anis Merah Teman-teman Pasti pernah dengar Bayi Ajaib Memang biarpun Tidak juara Nasional Cuman kalau Regionalan Sering Sering Hedrik Sering Hedrik dulu Setelah itu Juga Agak sedikit Bosen Karena Ya itu Itu aja Gitu Setelah itu Era Anis Merah Merdup Merdup Terus saya Mulai bermain Mureh Bermain Mureh itu Kalau gak salah Di tahun Dua ribu Dua ribu Sepuluh Kurang lah Dua ribu Sembilan Dua ribu Sepuluh Saya coba Main Mureh Nah di Main Mureh ini Memang Rasanya Lebih beda Dalam tanda kutip Kelasnya itu Kayak kelas Prestis sekali Menurut saya Dan di Tahun Dua ribu Kurang lebih ya Mulai dua ribuan Dua ribu Lebih lah Yang sempat Meng Mengharumkan Nama saya Itu Ada Mureh Yang namanya Garuda Sakti Sama Garuda Jaya Garuda Jaya Ini sempat Main di Bandung Di Jakarta Dengan hadiah Yang cukup Gede-gede juga Pada waktu itu Terakhir Kalau gak salah Di Danlanal Bekasi PBI Eventnya PBI Itu nomor Satu dua kali Dan Di masa itu Masanya Kiamatnya Pak Haji Sona Lampung Masanya Killernya Pak Indi Karton Bekasi Masanya Pelormas Masa itu Cuma gak lama Mabung Terus diambil Atau dibeli Temen baik saya Orang Jawa Timur Orang Bojonegoro Dengan Tanda kutip Transaksi Fantastis Fantastis menurut saya Pada waktu itu Karena sampai Ya Ratusan juta lah Kondisi mabung Diambil Dan dari situ Saya Semakin yakin Bahwa Permainan Atau bermain Di kelas mulai Ini asik Asiknya Ya asik aja Kita lihat Dari eksotisnya Dari Ya dari semuanya lah Jadi saya gak bisa Lari ke lain hati Ini ceritanya Nah setelah itu Di tahun 2010an juga Saya ada kerjaan Yang memang Tidak bisa saya tinggal Jadi akhirnya Saya Vakum Vakum Dilomba Kurang lebih 2-3 tahun lah Cuma burung Masih ada di temen-temen Ya dilombain Temen-temen juga Ada tak titip Di Surabaya Di Semarang Di Purokerto Di Cilacap Ada Cuman Mureh juga Mureh Terus Beberapa teman Breding malah Menyarankan saya Untuk Breding Karena Nah temen-temen Nah temen-temen Banyak yang belajar Dan mau mengajari saya Temen-temen Purokerto Temen-temen Sokaraja Temen-temen Surabaya Temen-temen dari Sulu Seragen Jogja Semarang Jadi Temen-temen saya Lomba Dan mereka sudah Breding dulu Disitu saya mulai belajar Mulai belajar Dibantu temen-temen Kita belajar sendiri Di peternak ABCD Dari mana-mana Saya coba rangkum Dan saya coba Implementasikan Di tempat kita Nah awal saya Dulu nyoba itu Kalau gak salah Dua Dua sampai empat kandang Di tahun pertama Dua empat kandang ini Ya lumayan Mungkin sekitar Dua tiga bulan Kita jadi Start pelan-pelan jadi Di tahun kedua Mulai sedikit berkembang Jadi Delapan Itu kandangnya Masih kandang lama Dengan desain lama Dengan desain lama Saya bilang desain lama apa Karena Kandang saya yang delapan ini Antara Toko saya di depan Dengan rumah Tengah-tengah nempel Di toko Seperti itu Kandang lama ini Gak kena sinar matahari Langsung Hanya terang aja Terus Bawahnya Masih mengadop Banyak Isilah yang mengadop Dari temen-temen itu Kita kasih pasir Sama tanah merah Terus Saya gak ada Gak ada Kandang pengaman depan Jadi kalau lepas Ya lepas aja ke alam liar Pernah lepas Dua kali Tiga kali Jantannya lepas Ketangkep Pentingannya lepas Gak ketangkep Kita terus ada pengalaman Dari situ Saya coba Menyusun formula kembali Apa ada yang salah Di tempat kita Terus kenapa Produksi di tempat saya itu Yang dengan 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 Pasir dan tanah ini Kenapa Hanya berjalan Empat Lima periode Terus Produksinya agak menurun Nah kita evaluasi Kita evaluasi Ternyata Ada beberapa hal Yang menurut saya Harus diperbaiki Nah akhirnya Saya membangun lagi Di belakang Sepuluh kandang Sepuluh kandang ini Kita mulai dengan Desain baru Jadi kita sudah Kasih Apa namanya Kandangnya Double Jadi kalau lepas Masih tetap Di dalam Di dalam Kandang Sama kita pakai Flore Lantainya itu Kita pakai semen Nah nakap yuang semen aja Dipersihkan Nah disitu Kita bangun Sepuluh kandang itu Di tahun ke Dua ribu Sepuluh Dua ribu Tiga belasan Kurang lebih Nah itu mulai Berjalan baik Troublemnya Mulai kurang Nah cuman Pada waktu itu Permasalahannya Timbul ini Saya tidak bisa Mengatur sinar matahari Kemana Memang pada waktu itu Kandang ini Karena ngikut Ngikut Bangunan Akhirnya Tidak menghadap Ke timur Dia menghadapnya Ini ke Barat malah Kebalikan Barat Terang-terang Cuman tidak Tidak ada Cahaya yang Masuk Nah dari Berjalannya Waktu Kurang lebih Di itu Dua ribu Tiga belas 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 Tiga belasan Kita bangun lagi Tiga belas Kandang Jadi yang Delapan kandang Kita Sekarang ini Sudah dijadikan Taman Sama istri Terjadi Sepuluh Tambah Tiga belas Tiga belas Tiga belas Ini Saya coba Perbaikin lagi Perbaikin lagi Kita hadirin ke timur Jadi kita mataharinya Masuk Lebih baik Ternyata Cuman Hanya itu aja Yang saya perbaiki Ternyata lebih baik Secara produksi Lebih stabil Lebih stabil Kandang ini Memang secara indukan Saya ada kurang lebih 70 pasang 70 pasang Kita sistemnya Kayak kos-kosan saja Jadi Kalau indukan ini siap Masuk kandang Memang jumlah indukannya Lebih banyak Masuk kandang Jadi Dipertahanin Kalau ada trouble Mungkin sampai sebulan Gak ngangkot sarang Atau kurang berapa Kita tarik Ganti pasangan yang baru Atau Jantan betinanya mabung Kita tarik Ganti pasangan yang baru Jadi di 38 ini Kita coba Secara Ini kita efektif Efisienkan Maksimalkan Kita maksimalkan Supaya produsinya bagus Dan ya Puji Tuhan Sampai dengan saat ini Kita tiap bulan Kurang lebih bisa panen Hampir 30-40 trotol lah Biarkan itu ada beberapa kandang Yang tambah sulam Seperti itu Keluar masuk Keluar masuk Seperti itu Dan Dari cerita ini Saya kepingin sampaikan juga Dari kandang awal saya Itu saya hanya mengeluarkan modal Pertama hanya beli betina Karena jantan saya sudah punya Berkembang jadi sebesar ini Itu pun saya tidak keluar dana Jadi Hasil penjualan trotol Memang saya saving Saya memang simpen Kalau Saya pakai Hanya incidental Incidental dalam arti Bangun kandang Beli pejantan Dua ini tok Yang saya pakai Jadi saya bangun Dari awal yang 10 14 14 lagi total 38 Serupiah pun Saya tidak keluar Dana pribadi Jadi keluarnya dari Hasil ternak Jual trotolnya saja Sampai saat ini pun Kita hampir punya 70 pasang Itu juga Tidak keluar dana Jadi Ya Kita jual trotol Kita simpen Untuk beli Dan Sampai saat ini pun Masih berjalan Karena apa Ya Kita harus Harus upgrade Memang Saya tidak Saya jarang Expose Saya beli Indukan kelas Seperti Memang enggak Ya itu memang Untuk internen saya Cuman sesekali Saya akan expose Jadi Saya expose Bukan kita pamer Bukan Tapi saya akan 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 Bantu Kasih Sharing ke teman Peternak Ini loh Kalau milik Indukan yang Jantan ini Yang kelasnya Seperti ini Yang notabene Dalam tanda kutip Kekinian lah Kita kan Peternak Harus ngikutin Perkembangan zaman Harus ngikutin Maunya pasar Supaya Hasilnya itu Bisa terserap Di pasar Sesuai permintaan Tren Trennya kemana Kita harus ngikutin Tren Tapi Yang terjadi Seperti itu Memang Di tempat saya Saya karyawan Ada tiga Yang khusus di kandang Kalau yang saya titipin burung Memang banyak Tapi yang di kandang Cukup tiga orang Nah dari situ Apa namanya Biaya saya Bukan kita tekan Bukan Jadi Biaya akan ada Tapi tiap bulan penjualan Pasti akan saya sisihkan Jadi saya akan tabung Contoh kata Seandainya saya Tiap bulan Saya punya penjualan Dalam tanda kutip Sepuluh juta Saya akan pakai Untuk kos operasional saya Itu paling kurang lebih Tiga puluh persen Tiga puluh persen Dari kos kita Sisanya yang tujuh puluh persen Paling saya ambil sepuluh persen Untuk Ya Untuk entertainment Tamu dateng Terus Untuk kita Jalan-jalan Kemarin ke Palembang Ke Madura Ke Lampung Ke Surabaya Ya Jalan-jalan Jalan-jalan Dalam kutip lah Itu Kita ambil dari situ Sekitar lima puluh 60 persen Kita saving Dan ini saya cukup kenceng Saya saving ini cukup kenceng Karena saving ini memang Saya butuh untuk Insidentil Biasanya Untuk beli indukan baru Beli jantan baru Yang menurut saya ini Memang mewah dan Layak di ternak Di tempat saya Jadi saya kalau Pemilihan jantan ini memang Kalau dalam tanda kutip Saya agak selektif gitu Karena memang Saya dulu pemain Dan saya di lapangan juga Saya mengamati Mana Mana burung yang Menjadi tren Sekarang ini Nah itu memang Ya tidak gampang Tidak gampang Mungkin kalau teman-teman Dekat saya Lihat saya Kita ngomong capek Semua capek lah Cuman Ya kita enjoy aja Kita enjoy dalam arti Saya menikmati ini Karena saya memang hobi Gitu loh Hobi yang memang Saat ini juga Tidak munafik Menghasilkan Sesuatu Atau menghasilkan Uang Ada pendapatan disitu Tapi intinya kita hobi dulu Seneng dulu Kita enjoy aja Dan dari hasil Kurang lebih saya Sebelas tahun jalan ini Ternak Ya puji Tuhan juga Sekarang punya gerobak lah Biarpun tahunnya lama 2012-2013 Tapi sekarang saya udah punya Armada Memang khusus untuk jalan-jalan Dan kirim burung Yang Memang Medannya Paketan Tidak kesana Jadi Saya seminggu sekali Sepuluh hari sekali Itu Saya bisa keliling Memang Nunggu Nunggu barengan Jadi satu mobil itu Innova saya Penuh biasanya Saya biasa berangkat bertiga Saya Dengan teman yang Driver Sama satu Wartawan Kalau kita butuh Kita Apa namanya Jalan-jalan bareng Nah kita lainnya Joknya kita copot Itu Kalau sangkar kotak-kotak Nomor dua itu Kurang lebih Saya bisa bawa Sekitar delapan Sampai sepuluh burung Nah itu saya tunggu Tunggu muatannya full Baru sejalan kita pergi Ya bisa sehari Dua hari Contoh kata Kayak sekarang ini Saya ada di Surabaya Saya ada jadwal di Madura Kemarin dua hari Di Surabaya ini Tiga ketemu Tiga teman Sekalian jalan Kemarin bawa burung Kurang lebih enam Karena Burung prestasinya Ada tiga Jadi pakai sangkar bulat Gede-gede Nah jadi Saya saving ke sana Mungkin dalam tanda kutip Teman-teman lihat Bisa Kalau saya beli Beli yang baru Gitu Bisa Lebih yang mewah Bisa Bukannya gak bisa Cuman Kalau saya lebih ke Kepentingannya dulu Arjunitasnya dulu Kita butuh untuk kirim ya Kita pakai yang sederhana aja Itu lebih dari cukup Jadi Yang mewah-mewah Nanti aja lah Karena Saya lebih 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 Enjoy Kita Apa namanya Bedding saya ini Tujuannya Bisa diterima di pasar dulu Jadi saya harus Ya Mencari pejantan yang memang Layak Atau bisa Menghasilkan Trotolan yang Tidak jelek Saya gak ngomong bagus Tidak jelek Diterima di pasar Jadi Bagi saya Persaingan itu umum Saya dengan beberapa Atau teman-teman peternak Apalagi saya bergabung di APBN Di APBN ribuan peternak Dan saya Peternak ini Bagi saya Bukan kompetitor Mungkin bagi orang lain Kompetitor Saya tidak mau kesana Tapi sudut pandang saya Berbeda Peternak teman-teman ini Kita teman Teman Berbagi informasi Berbagi pengalaman Kita bersaingnya sehat Kompetitor oke Bisa dianggap kompetitor Tapi kita bersaingnya sehat Saya ngomong bersaingnya sehat Itu seperti apa Ya Biar trotolannya Yang berbicara Di lapangan Bukan Maaf Dalam tanda kutip Bukan Kita yang Terlalu Mempromosikan Maaf kecapnya nomor satu Semua orang pasti Kepinginnya Bredeknya nomor satu Tapi Nomor satunya ini Bagi saya Nanti setelah di lapangan Baru bisa Menjadi tolak ukur Nah itu Itu yang Yang kepingin Saya Saya bagikan ke teman-teman Dan Ada teman kemarin Tanya Loh Pak Gunawan Bapak punya Indukan Banyak yang di Bedol kandang Apa enggak Enggak Takut Tersaing Apa tidak Takut Kehabisan stok Indukan Tak jawab enggak Saya punya kurang lebih 70 pasang Kalau dibeli orang 10-20 Saya masih punya 50 pasang Dan 50 pasang ini Kalau ceritanya Koki Saya punya Resepnya Resepnya di apa Ya memang di betina Saya dari ternak 2010 sampai dengan Sekarang ini Saya kontrol Dalam hal saya kontrol itu Tidak semua Betina saya jual Dan memang tidak Tidak semua orang Minta betina Saya Saya beri Biarpun itu beli Dan biarpun itu dalam Harga mahal Enggak Jadi saya cukup selektif Stok saya pasti akan ada Kalau teman-teman Lihat di tempat saya Ada banyak lah Jadi tidak semua Kita jual Jadi memang Di betina ini Kita pakai Dan menurut pengalaman Saya betina Ya saya cukup Nyari jantannya saja Jantan yang memang Menurut saya masuk Kita beli Ya kalau harga itu Relatif lah Dan itu nanti Kita pakai Betina sendiri Jadi tidak ada Kekhawatiran Bahwa Saya kehabisan Stok tidak ada Dan dari segi Pemilihan Juga Banyak teman yang bantu Dan juga saya Dalam tanda kutip Ngertilah Burung yang Bagus itu Seperti apa Yang Dicari konsumen Sekarang Seperti apa Kayaknya juga Saya tidak salah Nah Itu yang pertama Yang kedua Ada pertanyaan lagi Kayak teman-teman Di Semarang Di Lampung Di Palembang Yang beli bedol kandang Ke saya Kita bantu secara marketing Kita bantu Upload di Youtube Kita bantu Di Facebook Apakah itu Tidak menjadi Saingan saya Apakah itu Tidak menjadi Mengurangi Rezeki saya Atau order saya Saya jawab Enggak Dan saya membagi Ilmu teman-teman Istilahnya saya Sharing Ternak ke teman-teman Juga Saya tidak ada Ketakutan tertentu Saya tersaingi Atau membuat Saya nanti Amed-amed terpuruk Gitu Tidak ada pemikiran Kesana saya Saya punya pemikiran Simpel Teman-teman Yang bedol kandang Ke saya Dia mengeluarkan Dana cukup besar Memang tidak murah Cukup besar Dan saya bilang Ada yang besar Tapi kalau saya Tidak memberikan Bimbingan Saya tidak memberikan Sharing Satu bagaimana Beterna Kedua bisa Netesin Sorry Dari awal dulu Kandang ternanya dulu Kita enggak Supervisi Enggak ideal Kita Supervisi dulu Kita kirim Indukanya Kita harus kasih Prapola perawatannya Supaya Jadi menetas Kita kasih tahu Infonya Yang keempat Supaya bisa Membesarkan dari Panen tujuh hari Ke siap jual Dua bulan Dua bulan setengah Terakhir kita bantu Secara marketing Menjualan Jadi teman-teman Kayak di Palembang Di Lampung Di Semarang Di Madura Ya orang-orang Teman-teman konsumen Yang dekat tempat situ Bisa ke France saya Atau plasma Yang dekat disana Kalau masalah rezeki Saya percaya Rezeki itu Tuhan yang ador Jadi Rezekinya Enggak bakal ketuker Dan Istilahnya Sampai dengan detik ini pun Saya menjalani itu Terbukti Saya juga tidak Kekurangan order Malah Jadi lebih baik Jadi lebih banyak Nah itu Ketakutan itu Hampir tidak ada Di tempat saya Jadi saya enjoy Jadi mereka yang Bedol kandang Atau yang mau belajar pun Dari teman-teman APBN Dari seluruh Indonesia Kalau saya bilang Luar pulau juga banyak Yang cuma datang ke tempat saya Lihat dari pagi Belajar Ternak Silahkan saja Enggak ada masalah Yang pasti Waktunya sarapan Waktunya ngopi Waktunya makan siang Waktunya ngopi sore Makan malam Kalau masih ada Ya Semboyanya ada Tamu wajib lapar Dan pasti akan kita Sediakan Makan pagi Makan siang Kita sediakan kopi Ada Kalau teman-teman Pernah main ke tempat saya Pasti pernah saya Memberikan jamuan Ya saya gak ngomong mewah lah Kita jamuan seterhana aja Cuman beda cerita Kalau kemarin Kita waktu puasa Itu kan Saya pasti tanya Puasa enggak Kalau enggak ya kita Tetap ada jamuannya Kita pasti kasih Nah itu Itu yang Apa namanya Sharingan Pagi ini Yang pengen saya bagi Ke teman-teman Jadi Ya Kalau kita beternak Ya kita enjoy aja Kita nikmati beternaknya Kita hobi Ya sesuatu Kalau beternak itu Juga gak bisa dipaksa Ya dibiarin aja Ngalir seperti itu Yang pasti juga Trouble itu ada Kita njodohin baru Yang sudah dikalem kandang Anak-an Bilang mungkin Anak-an mati Atau Betinanya Diajar jantan Atau ada yang tiba-tiba Mati Atau buang telur Buang anak Ya di penjualan pun Ya di penjualan pun Kadang-kadang juga Ada naik Ada turun Ya itu butuh Kesabaran Butuh ketelatenan Dan saya yakin Teman-teman peternak Pasti bisa Pasti bisa menjalankan Seperti saya Tinggal Mau Atau tidak Itu aja Kalau mau Pasti bisa Kita selama kita berusaha Dan didampingi Jangan lupa Kita juga harus berdoa Sepertinya tidak ada sesuatu yang gak mungkin Jadi tetap semangat Tetap selalu berusaha Supaya mendapatkan hasil yang maksimal Dan supaya ada progres menaik di Bredingnya Seperti itu Terima kasih